Hai guys, Paramount Picture di Event Game Awards 2021 akhirnya merilis trailer pertama dari sequel film live action game yang sempat menjadi hit di tahun kemarin nih. Apalagi kalau bukan Sonic The Hedgehog 2. Nah, nggak cuma nunjukin kita aksi si Landax Pister Sonic, trailer ini juga banyak reveal karakter baru yang bakal muncul di filmnya nanti. Dari mulai sidekick si Sonic yaitu Tails, sampai musuh baru dari Sonic yaitu Knuckle. Kali ini kita bakal membahas detail dan easter egg dari trailer film ini. So, welcome to Breakdown Channel Universe. Yuk bareng gue Dika, kita bahas topik kita kali ini. Melanjutkan cerita dari ending film pertama, Nah, Sonic The Hedgehog 2 menceritakan kita cerita Sonic yang sekarang sudah menggunakan kekuatan super speednya untuk jadi vigilante di kota besar dan menumpas kejahatan di sana sambil tetap menjalani kehidupannya sebagai bagian dari keluarga polisi bernama Tomochowski dan Maddie yang menampung Sonic selama dia berada di bumi. Trailer dibuka dengan menunjukkan karakter Sonic yang lagi memprepare dirinya buat beraksi di mana terlihat Sonic yang lagi melakukan gerakan pemanasan seperti di trailer film pertamanya dan makan chili dog yang jadi makanan favorit dari Sonic di game maupun filmnya. Sonic lalu beraksi dengan membantu polisi untuk menghentikan para perampok yang membawa lari mobil bank tapi aksi ini ujung-ujungnya malah jadi bencana karena keceroban Sonic saat men-take over mobil bank dari para perampok yang membuat salah satu perampok tanpa sengaja melemparkan bomnya yang masih aktif ke selokan dan membuat pipa air bawah tanah akhirnya meledak. Next di scene lain terlihat Sonic yang melakukan pose superhero di atas gedung saat bulan pertama di mana ini merifer pada kemunculan karakter Shadow The Hedgehog di trailer gamenya. Scene lalu memperlihatkan kita Tom yang membawa Sonic memancing di danau dan menasihati dia di sana di mana pada awalnya Tom bilang ke Sonic kalau dia suka ketika Sonic berusaha membantu untuk menciptakan perubahan yang disini dilakukan Sonic dengan membantu para polisi untuk membasmi kejahatan karena Sonic mungkin terinspirasi dari pekerjaan Tom sebagai polisi di Green Hill. Tom kemudian bilang ke Sonic kalau dia masih anak-anak dan selalu keroboh which is true yang kelihatan banget dari Sonic yang masih suka main-main di rumah Tom dengan skateboard dan barang-barang Tom dan kekerobohannya saat dia menangkap para penjahat dengan merusak kota. Berikutnya, Tom lalu bilang ke Sonic kalau dia pretending to be Batman yang ngeriver ketindakan vigilant Sonic buat menupas kejahatan mirip seperti Batman di komik dan filmnya. Sonic lalu ngerespon dengan ngasih tau Tom nama superhero-nya yaitu Blue Justice yang tentunya terinspirasi dari dirinya sendiri sebagai landak biru. Terakhir Tom lalu bilang ke Sonic kayak gini nih Percaya deh nama gue, akan ada satu momen ketika kekuatan lo bakal sangat dibutuhin tapi momen ini gak bisa lo pilih melainkan momen inilah yang milih lo. Sayangnya, Sonic malah gak nganggep serius nasihat Tom dan malah ngebencanain dia dengan bilang Ih, gue merinding deh dengernya. Tunggu, apa lo nyuri kata-kata ini dari Oprah? Yang langsung ngebuat raut wajah Tom jadi kesel sama Sonic. Next, di scene berikutnya terlihat sebuah escape pod berbentuk telur yang diluncurkan dari satelit menuju bumi dimana escape pod ini digunakan sama Dr. Robotnik untuk pergi ke bumi dan bertemu dengan asistennya Agent Stone. Dr. Robotnik sendiri di trailer ini muncul dengan tampilan baru yang berbeda dari film pertamanya dimana sekarang Dr. Robotnik makin mirip dengan karakter Dr. Eggman di game Sonic yang kelihatan jelas dari kepalanya yang botak, kacamata Google di kepalanya, kumisnya yang panjang sama lebat dan kostumnya yang punya aksen warna hitam, merah dan juga kuning. Nah, escape pod yang digunakan sama Dr. Robotnik di trailer ini sekilas fungsinya mirip dengan Dead Egg punya Dr. Eggman di versi gamenya yang punya fungsi sebagai alat untuk menaruh drone buatan Dr. Robotnik yang sebagian udah pernah kita lihat di film Sonic pertama dan sebagian lagi punya bentuk lebah yang sebenarnya mirip dengan Badnik buatan Dr. Eggman di game yaitu Buzz Bumper, drone berbentuk lebah yang terbang dan menembak thermal laser ke musuh mereka. Dan ngomongin soal partner dari Dr. Robotnik yaitu Agent Stone, di trailer ini awalnya dia ditampilkan sebagai pemilik dan barista dari sebuah coffee shop bernama Mean Brew yang merupakan referensi dari salah satu game Sonic di Sega Genesis yaitu Mean Bean Machine. Nah, Agent Stone sendiri disini sepertinya menggunakan coffee shop ini sebagai penyamarannya untuk bisa mengawasi kota tempat tinggal Sonic yaitu Green Hill dan menunggu sampai Dr. Robotnik bisa kembali ke bumi. Dr. Robotnik lalu bercerita ke Agent Stone kalau selama dia pergi, dia menemukan sebuah sumber kekuatan besar di mana sumber kekuatan ini adalah sebuah permata energi berwarna hijau yang kalau di gamenya dikenal dengan nama Master Emerald atau Chaos Emerald. Di game Sonic, Master Emerald dan Chaos Emerald sendiri sebenarnya adalah dua entitas yang berbeda di mana Master Emerald adalah permata yang punya fungsi untuk membuat Angel Island tetap terapung ke udara dan menyatukan kekuatan dari seluruh Chaos Emerald sedangkan Chaos Emerald adalah Infinity Stone versi game Sonic di mana setiap permatanya punya kekuatan yang berbeda-beda seperti bisa digunakan untuk sumber energi tidak terbatas, time and space warping, dan super transformation yang kalau disatukan penggunanya tentu akan mendapat kekuatan mistis dan kosmik yang sangat besar. Masih belum diketahui apakah permata ini adalah Chaos Emerald atau Master Emerald tapi kalau permata ini adalah Chaos Emerald, kemungkinan kita bakal melihat permata-permata lainnya di berbagai dunia yang akan berusaha dikumpulkan sama Dr. Robotnik untuk bisa mengaktifkan kekuatan besar dari gabungan seluruh permata yang ada. Tapi bisa juga di film kedua ini, permata ini bakal difuse nih jadi satu permata yang akan dinamakan Master Emerald yang punya segala kekuatan kosmik dan punya fungsi sebagai sumber energi untuk sebuah dunia atau tempat tertentu yaitu kuil yang nantinya bakal menyimpan Master Emerald ini. Seperti yang kita tahu di mid-credit scene film Sonic pertama, Dr. Robotnik sempat terdampar di Mushroom Planet setelah pertarungan finalnya dengan Sonic dan belum diceritakan bagaimana dia bisa kembali lagi ke bumi. Master Emerald yang ditemukan Dr. Robotnik sebenarnya bisa jadi kunci bagaimana dia bisa kembali lagi ke bumi karena kalau di gamenya, Chaos Emerald yang jadi bagian dari Master Emerald sebenarnya punya kekuatan warping space yang membuat penggunanya bisa memindahkan objek atau dirinya sendiri dari satu tempat ke tempat lainnya yang mirip fungsinya seperti portal ring di film Sonic. Nah bisa jadi Dr. Robotnik penjuri Master Emerald dari kuil itu dan memanfaatkan kekuatan supaya dia bisa keluar dari Mushroom Planet bahkan karena dia tahu Master Emerald punya kekuatan yang tidak terbatas bisa jadi dia akan menggunakan kekuatan dari Master Emerald untuk jadi sumber energi dari mesin buatannya yang akan dia gunakan untuk menaklan dunia dan menghancurkan Sonic. Atau karena di gamenya Master Emerald sangat relate dengan sosok dewa penjaganya yaitu Chaos yang disegel dalam Master Emerald dan sempat dimanfaatkan Dr. Eggman buat menaklukan dunia dengan menjadikannya sosok monster sempurna yaitu Perfect Chaos kemungkinan hal yang sama akan terjadi di film ini di mana Dr. Robotnik akan memanfaatkan Master Emerald untuk men-summon sosok monster yang akan dia gunakan untuk rencana jahatnya. Next, kalau kita perhatikan di kuil yang menyimpan Master Emerald kita bisa melihat detail ornamen dari kepala dan sayap burung hantu di mana ini bisa merefer ke sosok Longclaw yang jadi penjaga dari Sonic di planet asalnya yang terakhir kita lihat melindungi Sonic dari suku lokal dan mengirim Sonic ke bumi. Nah, kalau benar ini ada hubungannya dengan Longclaw bisa jadi keluarga atau lelur Longclaw sebenarnya adalah sebuah klan penjaga yang bertugas untuk menjaga Master Emerald di kuil ini secara turun-temurun termasuk Longclaw yang mungkin jadi penjaga dari Master Emerald. Tapi, kalau Longclaw adalah penjaga dari Master Emerald pertanyaan sekarang adalah kenapa dia tidak ada di kuil ini sebelumnya dan malah ada di planet asal Sonic untuk membesarkan dan menjaga Sonic. Salah satu jawabannya sebenarnya bisa saja selama ini Longclaw ternyata punya misi khusus untuk membesarkan Sonic supaya dia nantinya bisa membantu klan Longclaw untuk menjaga Master Emerald. Tapi, karena Sonic sudah keburu pindah ke bumi karena dikejar-kejar sama suku lokal inilah yang membuat Longclaw tidak bisa melanjutkan misinya untuk menjadikan Sonic sebagai penjaga dari Master Emerald. Dan kalau Longclaw ternyata masih hidup di film Sonic Longclaw sepertinya kemungkinan bakal mencari kandidat baru sebagai penjaga dari Master Emerald yang mungkin saja adalah sosok knuckle di film ini yang di gamenya juga dikenal sebagai penjaga dari Master Emerald. Next scene, kita ditunjukin dengan karakter Tails alias Miles Prowler rubah kecil yang menjadi sidekick nomor satu dari karakter Sonic yang muncul pertama kali di game Sonic the Hedgehog 2 dan di trailer ini dia terlihat pindah ke bumi lewat sebuah portal ring dan lalu mengatakan, Semoga Aku Tidak Terlambat di mana kata-kata ini di post-credit scene film pertama diucapkan sama Tails setelah dia melacak keberadaan dari Sonic dengan device trackernya. Lanjut, kita bisa melihat Tails yang di sini membantu mengantarkan Sonic ke markas Dr. Robotnik dengan menggunakan sebuah pesawat capung yang di gamenya dikenal dengan nama The Tornado. Pesawat punya Sonic yang sering dipakai sama Tails untuk mengantarkan Sonic ke lokasi misinya. Anyway, di momen ini Sonic akhirnya berkenalan dengan Tails dan show off di depan Tails dengan ngasih friend yang ngejelas ke dia. Dr. Robotnik lalu menyerang mereka dengan menggunakan sekumpulan roket dari markasnya di mana markas ini sepertinya adalah versi sempurna dari Dead Egg yang merupakan benteng dan space station yang menyimpan seluruh persenjataan Dr. Eggman di gamenya. Nah, terlihat cahaya hijau yang keluar dari markas Dr. Robotnik di mana ini sepertinya berasal dari Master Emerald yang jadi sumber energi dari markas Dr. Robotnik. Next, kita lalu bisa melihat sebuah pusaran tornado dengan petir hijau menyambat di dalamnya yang terjadi di dekat markas Dr. Robotnik di Green Hill. Nah, karena warna hijau sangat identik dengan Master Emerald, bisa jadi pusaran tornado ini adalah side effect dari rencana jahat Dr. Robotnik untuk menggunakan kekuatan dari Master Emerald yang sepertinya digunakan untuk membangkitkan sosok monster tertentu seperti perfect chaos yang bakal dimanfaatkan Dr. Robotnik untuk menaklukkan dunia. Atau bisa jadi Master Emerald digunakan untuk menciptakan sebuah wormhole yang menghubungkan bumi dengan dunia tertentu yang memungkinkan makhluk dari dunia itu yang berada dalam pengaruh Dr. Robotnik untuk bisa menginvasi bumi. Next, di momen terjadinya tornado itu di Green Hill, kita bisa melihat Tom, Maddy, dan beberapa tentara khusus dengan simbol G di seragam mereka yang sepertinya merifer ke pasukan Gun di game Sonic yang merupakan kepanjangan dari Guardian Units of Nations sebuah organisasi militer dan penindak hukum yang punya tujuan untuk melindungi bumi dari ancaman Dr. Eggman dan Monster Black Arms di mana organisasi ini mungkin akan diadaptasi di filmnya nanti sebagai organisasi yang khusus merespon ancaman dari Dr. Robotnik dan makhluk dari dunia lain yang datang ke bumi. Scene lalu berpindah menunjukkan kita bagaimana Dr. Eggman menghindari berbagai jebakan saat masuk ke kuil untuk mencuri Master Emerald dan di sisi lainnya kita bisa melihat Sonic yang akhirnya masuk ke kuil, Master Emerald dan menggunakan kekuatan Sonic Dash-nya untuk menahan jebakan bola berduri sampai menghindari lava di kuil itu dengan sound effect seperti di gamenya. Bahkan bola berduri dan lava sendiri kalau di game Sonic The Hedgehog 3 sebenarnya adalah salah satu obstacle yang harus dilalui sama Sonic di gamenya. Next, di scene lain kita bisa melihat Sonic dan Tails yang disini menyambar jadi manusia dan masuk ke sebuah bar di daerah bersalju saat badai datang di mana Tails yang di gamenya dikenal sebagai penakut akhirnya pingsan karena takut melihat orang-orang sangar yang ada di sana. Berikutnya, di scene lain terlihat Dr. Robotnik yang menaiki egg pot yang bentuknya mirip seperti egg mobil di versi game bersama dengan drone buatannya di mana Dr. Robotnik lalu menyerang Sonic dengan roket tapi Sonic dengan mudahnya mengembalikan serangan dari Dr. Robotnik. Sonic lalu meluncur di salju sambil dikejar-kejar sama drone Dr. Robotnik di mana di sini dia menggunakan part dari pecahan drone Robotnik sebagai snowboard-nya. Di game, aksi snowboard dari Sonic ini sebenarnya meriver ke salah satu stage dari game Sonic The Hedgehog 3 dan Sonic Adventure yang mengharuskan Sonic untuk menggunakan snowboard. Trailer ini sendiri akhirnya memilihkan kita pertarungan antara Sonic dan musuh barunya di film ini yaitu Knuckle yang disuarain sama aktor Idris Elba yang di gamenya adalah seorang landak semut dari klan Edge Hidna yang jadi penjaga dari Master Emerald dan musuh dari Sonic di game Sonic The Hedgehog 3. Saat bertemu Knuckle, Sonic lalu bilang, kalau lo nggak akan bisa dapet kekuatan gue. Sonic lalu menyerah Knuckle dengan Sonic Dash dan ajaibnya Knuckle bisa dengan mudah nahan kekuatan Sonic dengan satu tangan yang diselemuti energi merah sambil dia bilang, apa gue terlihat butuh kekuatan lo dan mukul Sonic dengan tangan satunya lagi sampai Sonic terkapar di tanah. Di mana ini di gamenya mirip dengan move, punching ground dari Knuckle yang bisa ngasih damage besar ke musuh dan nimbulin getaran hebat di sekitarnya. Karakter Knuckle sendiri sebenarnya udah ditis di film pertama sebagai salah satu bagian dari suku lokal yang mengincar Sonic waktu kecil di planet asalnya. Tapi seperti yang terlihat di film pertamanya, suku ini sendiri sebenarnya terlihat nggak punya kekuatan spesial sama sekali di mana mereka masih menggunakan panah dan tombak untuk menyerang Sonic dan Longclaw. Malahan, alasan mereka untuk mengincar Sonic sebenarnya adalah untuk bisa mendapatkan kekuatannya. So, kalau Knuckle adalah bagian dari suku ini, pertanyaan sekarang adalah dari mana Knuckle bisa mendapatkan kekuatannya? Terugasih, kemungkinan di film Sonic ada hubungan antara Knuckle dan Longclaw yang terjadi setelah Longclaw kehilangan Sonic yang pindah ke bumi. Setelah terjadiin itu, Longclaw mungkin bernambah dengan suku itu dan menunjuk salah satu dari mereka, yaitu Knuckle untuk jadi penjaga Master Emerald. Longclaw tentunya memberikan Knuckle pengetahuan tentang Master Emerald, bahkan kekuatan langsung dari Master Emerald supaya Knuckle bisa siap melindungi Master Emerald dan menghadapi berbagai macam musuh yang mengincar Master Emerald. Dan inilah yang jadi alasan kenapa Knuckle lebih kuat daripada Sonic di trailer ini karena dia mendapatkan kekuatan langsung dari Master Emerald. Oke, dari trailer ini, kita sebenarnya udah bisa nebak-nebak nih kalau film ini sepertinya akan mengadaptasi elemen cerita dari game Sonic The Hedgehog 2 dan 3, di mana ceritanya akan melibatkan Dr. Robotnik yang mencuri Master Emerald dan membohongi Knuckle sebagai penjaga Master Emerald kalau Sonic sudah mencuri Master Emerald. Nah, karena terpengaruh kebohongan dari Dr. Robotnik, Knuckle sendiri sudah pasti akan menganggap Sonic sebagai besu dan melawan dia di film ini untuk bisa mengembalikan Master Emerald. Sampai di suatu titik, Knuckle tahu kalau Sonic tidak salah dan menyadari kalau Dr. Robotnik udah menipu dia. Gimana dari sini dia bakal team up bareng Sonic dan Tail untuk menghentikan rencana jahat dari Dr. Robotnik yang akan menyalahgunakan kekuatan Master Emerald, entah itu untuk mengaktifkan mesin penghancur buatannya atau untuk membangkitkan sosok monster seperti Perfect Chaos untuk bisa menaklukkan dunia. Oke, itu dia breakdown kita kali ini dari trailer Sonic The Hedgehog 2. Gimana nih pendapat kamu soal film ini? Dan masukkan nih, film ini jadi watchlist kamu di tahun 2022. Langsung aja tulis pendapat kamu di kolom komen ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini dan nyalakan notification-nya dan terus pantengin konten-konten menarik dari kita. Komen juga untuk next film atau trailer yang menarik untuk kita bahas. Follow akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang gak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Dika and keep exploring the multiverse. Ciao! sub indo by broth3rmax